Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan hingga menelanjangi korbannya inisial NI 22 tahun di salah satu kamar hotel di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku sebelumnya sempat melarikan diri. Pelaku yang ditangkap masing-masing inisial SS 17 tahun, KD 22 tahun, NA 23 tahun, dan MT 24 tahun. Penangkapan dilakukan di Jalan Poros Trans, Sulawesi, Desa Pendolo, Kecamatan Pamona, Selatan, Kabupaten Posos, Sulawesi Tengah, pukul 02.45 waktu Indonesia Tengah, jelang dini hari. Pengeroyokan dan pelecehan ini dipicu lantaran korban NI menghilangkan baju milik pelaku SS alias DL. Korban nantas diajak oleh salah satu temannya datang ke sebuah hotel di Makassar lalu bertemu dengan para pelaku hingga melakukan pengeroyokan. Terkait motif dan pengeroyokan ini, untuk sementara korban dikabarkan telah menghilangkan pakaian pelaku yang ia pinjam. Akibat pengeroyokan ini korban mengalami luka lebam. Keempat pelaku itu kini sudah dibawa ke Mapo Restabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut, sementara satu pelaku lainnya inisial MK masih dalam pengejaran aparat. Aksi para pelaku pengeroyokan hingga menelanjangi korban IN sebelumnya viral di media sosial. Aksi bejat itu diduga direkam oleh salah satu pelaku. Dalam video viral, tampak korban inisial IN dianiaya oleh empat orang wanita. Terlihat saat itu korban ditarik rambutnya. Korban dalam video tersebut sudah bertelanjang dada karena bajunya ditarik pelaku. Korban beberapa kali sempat meminta tolong kepada para perekam video. Aksi itu tak dilerai sang perekam video, sehingga korban terlihat terus menjadi sasaran penganiayaan sadis. Keluarga IN menjelaskan duduk perkara penganiayaan sadis itu. Penggeroyokan itu terjadi karena IN menghilangkan baju salah satu dari pelaku. Aksi itu terjadi di sebuah kamar hotel di Jalan Pangayuman Makassar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 16 Juni 2022. Diketahui IN mengalami sejumlah luka di wajah akibat pengeroyokan itu, diantaranya lebam di mata dan di bibir. Selain itu, ponsel milik korban IN juga diambil sebagai ganti rugi telah menghilangkan baju milik pelaku. Korban IN pun pulang tanpa ponsel dan luka di wajah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!